Teknik pedang Ye Hongyun telah mencapai puncaknya dan dia bahkan telah menggunakan semua kekuatannya. Kekuatan pedang terakhirnya cukup kuat, tetapi tidak berguna di hadapan Jian Chou. Hanya ini yang kau punya, Tuan Muda dari Sky Illumination Immortal Abode, murid King Ran. Kata Jian Chou dingin, penghinaan dalam kata-katanya terlihat jelas. Wajah Ye Hongyun memerah. Dia sangat marah hingga organ dalamnya bergejolak. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Jian Chou. Jangan terlalu puas diri. Begitu dia selesai berbicara, Ye Hongyun hendak menebas lagi. Namun, Jian Chou mulai bergerak. Mata Jian Chou berkilat tajam. Dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang dapat memusnahkan ribuan pasukan. Serangan itu begitu dahsyat hingga membuat orang-orang merasa tidak berdaya. Saat dia menghunus pedangnya, Ye Hongyun merasakan perasaan tercekik. Ding! Berdengung! Dalam sekejap mata, kedua pedang itu bertabrakan. Ding! Suara logam yang bertabrakan terdengar, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Kekuatan tirani dari cahaya pedang meletus, dan sosok Ye Hongyun melesat keluar seperti bola meriam. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan macam apa ini? Pedang itu langsung menghilangkan cahaya pedangku. Ye Hongyun terkejut. Seluruh lengannya mati rasa dan ada rasa sakit yang tajam di tulang-tulangnya. Aduh! Ye Hongyun yang baru saja terbang beberapa jarak, belum sempat menyeimbangkan tubuhnya ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Itu Jian Chou! Apa? Wajah Ye Hongyun berubah. Awalnya, dia tidak menyadari kehadiran Jian Chou. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Ledakan. Jian Chou menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Tubuh pedang itu membawa kekuatan pedang yang luar biasa. Dengan suara ledakan, Ye Hongyun terlempar lagi. Bagaimana Jian Chou menjadi begitu kuat? Bisakah dia benar-benar menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Ye Hongyun sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak berdaya di hadapan Jian Chou. Yun, R, Ye Hao Chang dan Nyonya Ye tidak dapat menahan diri untuk berteriak panik. Tuan muda bukan tandingannya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa bertahan. Para murid dari Sky Illumination Immortal Abode putus asa. Banyak dari mereka yang sudah menyerah dan sepenuhnya pasrah pada takdir. Jian Chou baru mengayunkan pedangnya sekali dan Ye Hongyun terlempar. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Hanya dengan satu ayunan, hasil pertempuran menjadi jelas. Kekuatan Jian Chou jauh di atas kekuatan Ye Hongyun. Kiyutian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ye Hongyun sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan yang luar biasa. Kaisar pertempuran mencibir. Kekuatan Ye Hongyun sama sekali tidak lemah. Sayang sekali dia bertemu dengan seorang komandan makhluk tertinggi. Serangan pedangnya telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia terlalu lemah, kata Leng Ren. Ye Hongyun sudah panik. Komandan Zizun bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Gui Su tertawa. Sebagai yang mulia abadi, mereka dapat melihat keadaan pikiran Ye Hongyun saat ini. Sambil menatap dingin ke arah Ye Hongyun yang ketakutan, Jian Chou berkata dengan dingin, Ye Hongyun, jika hanya ini yang kau miliki, maka komandan ini benar-benar kecewa. Para jenius dari dunia abadi surga hanya biasa-biasa saja. Ye Hongyun yang ketakutan sekali lagi diprovokasi oleh Jian Chou. Wajahnya sekali lagi berubah jahat, seolah-olah dia akan menjadi gila. Berdengung. Ye Hongyun meraung dengan ganas, terus-menerus memancarkan kekuatan yang mengerikan, cahaya hijau cemerlang meledak, auranya meningkat pesat. Mantra abadi, pedang penembus matahari sembilan kali lipat. Ye Hongyun mengeluarkan raungan murka saat dia menyalurkan sejumlah energi yang mengerikan ke pedang abadi kuno dan menebasnya. Aduh. Berdengung. Cahaya pedang hijau besar meledak dengan kekuatan penghancur, membawa serta suara yang tajam dan menusuk telinga. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar hebat. Menghadapi mantra abadi milik Ye Hongyun, ekspresi Jian Chou tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak peduli dengan cahaya pedang itu. Bajingan ini, melihat Jian Chou tidak bergerak, Ye Hongyun merasa terhina sekali lagi, dan hatinya dipenuhi amarah. Aduh. Tepat saat cahaya pedang hijau raksasa itu mendekati Jian Chou, Jian Chou tiba-tiba menebas pedangnya, dan cahaya pedang yang mendominasi pun menyambar. Detik berikutnya, cahaya pedang hijau besar itu langsung terbelah menjadi dua. Apa? Ekspresi Ye Hongyun berubah drastis. Dia menatap cahaya pedang yang terbelah menjadi dua dengan ngeri, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin, Ye Hao Chang dan yang lainnya juga membelalakkan mata mereka. Ye Hongyun menyerang dengan marah. Kekuatan cahaya pedang ini pasti sebanding dengan kekuatan kaisar abadi kuno bintang 5. Namun kekuatan sekuat itu malah terbelah menjadi dua oleh pedang Jian Chou. Kekuatan Ye Hongyun sedikit lebih tinggi dari Jian Chou. Selain itu, dia telah menggunakan mantra abadi, tetapi dia bahkan tidak bisa menggoyahkan Jian Chou. Seberapa mengerikan kekuatannya? Ye Hongyun sangat ketakutan, dan berkata dengan linglung, ada apa dengan kekuatannya? Cahaya pedangku sebanding dengan milik kaisar abadi kuno bintang 5, hanya saja dia tidak menggunakan teknik pedang apapun, dan hanya cahaya pedang biasa yang mematahkan cahaya pedangku. Ye Hongyun tidak dapat mengerti, dan dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Aku tidak tahu apakah aku melebih-lebihkan mantra abadi dari tempat tinggal abadi penerangan langit, atau apakah kekuatanku terlalu kuat, tetapi cahaya pedangmu bukanlah ancaman bagiku. Jian Chou berkata dengan dingin, tatapannya yang dingin menembus cahaya pedang yang terbelah menjadi dua dan jatuh pada Ye Hongyun. Merasakan tatapan dingin Jian Chou, Ye Hongyun tiba-tiba menggigil, seolah-olah sedang ditatap oleh iblis. Aduh! Jian Chou tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan tubuhnya berubah menjadi petir emas, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, Jian Chou telah muncul di depan Ye Hongyun, dan pedang abadi kuno di tangannya turun dari atas. Aura berbahaya yang kuat membuat Ye Hongyun ketakutan, dan dia secara naluriah mengangkat pedang abadi kuno untuk menangkisnya. Ledakan! Engah! Pedang Jian Chou turun dengan pancaran pedang yang mendominasi, dan dengan ledakan keras, Ye Hongyun memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan jatuh ke tanah. Pada saat tabrakan, Ye Hongyun menyadari betapa mengerikan kekuatan Jian Chou, dan dia merasa lengannya akan lumpuh. Gemuruh! Tubuh Ye Hongyun terbanting ke tanah di alun-alun Sky Illumination Immortal Abode, dan sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Yun, Er, Ye Hao Chang dan yang lainnya terkejut, dan mereka berteriak panik, jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Tuan muda dari Sky Illumination Immortal Abode bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jian Chou berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Jian Chou sudah muncul di lubang besar, dan dia menatap Ye Hongyun dengan dingin. Bunuh aku jika kau mau. Ye Hongyun menatap Jian Chou dengan marah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jian Chou, dan dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa menerima nasibnya. Jian Chou, kasihanilah. Ye Hao Chang berteriak panik, dan ingin bergegas keluar. Siapapun yang berani ikut campur, mati. Suara pembunuh Kiyutian datang dari atas kehampaan. Membunuhmu sama saja dengan membiarkanmu lolos begitu saja. Jian Chou berkata dengan dingin, Sudah kubilang aku ingin kau membayarku kembali, jadi kau harus membayarku kembali. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu menyukai si Nair, bawa dia pergi. Ye Hongyun berkata dengan panik, dan dia tidak menginginkan istrinya lagi. Aku tidak ingin menjadi kotor. Jian Chou berkata dengan dingin, lalu dia menusukkan pedangnya ke laut Ki Ye Hongyun, menghancurkannya. 3.302 Puff! Ye Hongyun memuntahkan seteguk darah, tampak sangat ketakutan dan putus asa. Jian Chou, kau menghancurkan laut Kiku. Ah! Batuk! Ye Hongyun berteriak dengan marah. Dia sangat gelisah hingga batuknya mengeluarkan darah. Ye Hongyun dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dalam tubuhnya terkuras dengan cepat. Komandan ini sudah mengatakan bahwa membunuhmu akan membuatmu lolos begitu saja. Jika aku melumpuhkanmu, kau akan hidup dalam ketakutan dan penyesalan selama sisa hidupmu. Kau akan menyesal telah menyinggung perasaanku. Kata Jian Chou dingin, setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Hongyun. Dasar bajingan, Ye Hongyun mengumpat dengan marah. Daripada melumpuhkan kultifasinya, dia lebih baik membunuhnya. Jian Chou berkata dengan dingin, tuanku selalu berkata bahwa kau harus kejam saat berhadapan dengan musuhmu. Kau harus melenyapkan mereka semua. Namun, aku akan membuat pengecualian untukmu. Aku tidak akan membunuhmu. Bunuh aku. Bunuh aku sekarang. Ye Hongyun berteriak. Dia kesakitan. Dengan laut kinya hancur dan kultifasinya lumpuh, Ye Hongyun tidak ingin hidup lagi. Dia tidak terima disebut sebagai orang yang tidak berguna. Jian Chou mengabaikannya dan melayang ke udara. Yun, er, seru nyonya Ye. Dia patah hati. Liu Siner sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Wajahnya pucat dan dia tercengang. Yuner telah lumpuh. Tubuh Ye Hao Chang bergetar hebat. Wajahnya sangat pucat. Semua orang di Heaven Illumination Immortal Abode menyaksikan dengan ngeri. Mereka merasa seperti akan mati lemas. Meskipun mereka ingin membantu, mereka hanya bisa menonton. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan jiwa naga terlalu mengerikan. Bagaimana mereka berani bergerak? Jian Chou sangat gembira karena telah melumpuhkan Ye Hongyun. Jian Chou, bukankah kamu melumpuhkan Ye Hongyun untuk mempermalukanku? Kau mengubahku menjadi istri orang yang tidak berguna. Liu Siner tiba-tiba berkata. Dengan Ye Hongyun yang lumpuh, dia tentu saja akan menjadi bahan tertawaan. Masalahmu tidak ada hubungannya denganku. Mulai sekarang, kau dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Jian Chou berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak menoleh. Jian Chou sangat tidak berperasaan terhadap wanita yang telah mengkhianatinya. Aku tahu aku telah berbuat salah padamu. Apa yang terjadi saat itu adalah pilihanku sendiri. Keluarga Liu akhirnya menjadi kuat. Sekarang setelah kau melumpuhkan Ye Hongyun, keluarga Liu juga telah dihancurkan olehmu. Apakah kau harus bersikap tidak berperasaan seperti itu? Liu Siner berkata dengan memilukan. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kau mengkhianati Komandan Paragon, menyebabkan dia menjadi bahan tertawaan di alam jiwa abadi, menyebabkan dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Kau bahkan ingin menggunakan Ye Hongyun untuk membunuh Komandan Paragon, tetapi kau masih memiliki muka untuk berbicara dengan percaya diri. Suara dingin Kiyu Bufan terdengar. Liu Siner, kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu sendiri. Ini yang disebut pembalasan. Saat kamu mengkhianati Komandan Zizun, kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya. Sejujurnya, aku lebih suka kamu mengkhianati Komandan Zizun. Kalau tidak, Komandan Zizun akan dihancurkan olehmu. Panglima Zizun tidak membunuh Ye Hongyun karena dia tidak ingin kamu menjadi janda. Dia sudah sangat berbelas kasih padamu. Kata-kata Kiyu Bufan terdengar nyaring, bagaikan pisau yang menusuk hati Liu Siner. Jian Chou tidak bisa mengembalikannya kepadaku saat itu. Apa yang salah dengan pilihanku? Liu Siner masih tidak merasa bersalah. Dia hanya tidak menyangka Jian Chou akan menjadi Panglima Tertinggi Jiwanaga. Dia masih belum menyadari kesalahannya. Ye Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia sudah menyadarinya. Dia hanya tidak mau menghadapinya. Dia juga tidak berani menghadapinya. Dia tidak percaya bahwa Komandan Zizun yang dulu dipandang rendah akan mengalahkannya, kata Purple Sucubus. Kiyu Tian menganggup pelan dan berkata sambil tersenyum tipis, Sucubus umu benar. Sayangnya, penyesalan tidak ada gunanya. Komandan Zizun cepat atau lambat akan menjadi eksistensi yang mengguncang dunia abadi kuno. Dia hanya akan hidup dalam penyesalan selamanya. Liu Siner memang tidak berani menghadapinya. Dia juga tidak ingin menghadapinya. Pilihanmu memang benar. Namun, caramu salah. Kau memilih seseorang yang lebih kuat dari Komandan Zizun. Tidak perlu bersikap tidak berperasaan kepada Komandan Zizun. Disinilah letak kesalahanmu. Karena ketidakpedulianmu, Komandan Zizun menjadi tidak berperasaan. Suara dingin binggu terdengar. Karena kamu memilih Ye Hongyun, mengapa kamu mempermalukan Komandan Zizun? Sekali seorang wanita sombong melakukan kesalahan, dia akhirnya akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Aku sangat senang Komandan Zizun memutuskan hubungan denganmu. Suara Jun, R terdengar. Anda pasti menyesalinya sekarang. Ada jutaan wanita di dunia abadi kuno yang lebih cantik darimu. Posisi yang seharusnya menjadi milikmu diberikan kepada orang lain. Suara dingin Wei King Luan terdengar. Liu Xiner terdiam. Berpikir kembali saat dia bersama Ye Hongyun, ratu surgawi yang arogan, Liu Xiner sombong dan tidak berperasaan. Kamu tidak punya apapun untuk dikatakan. Wei King Luan berkata dengan dingin, selama bertahun-tahun berada di dunia abadi kuno, ini pertama kalinya aku melihat wanita yang tidak tahu malu sepertimu. Kau mengkhianati Komandan Zizun. Ini adalah akhir tragismu. Kata Jun, R dingin. Liu Xiner tidak mampu membantah. Liu Xiner, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan berada di tempatku saat ini. Inilah alasan mengapa aku tidak membunuh Ye Hongyun. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Kau dapat yakin bahwa aku tidak akan menyentuh keluarga Liu mu. Keluarga Liu tidak layak untuk diintervensi oleh Ji Wanaga. Jian Chou berkata dengan dingin. Jian Chou menatap dingin ke arah Ye Hongyun yang terluka parah dan berkata dengan dingin, Ye Hongyun, ngomong-ngomong, biarku beritahu sesuatu. Saat aku tiba, teman-temanmu sudah diurus oleh Ji Wanaga. Mereka seharusnya sudah dalam perjalanan keluar dari dunia abadi surga sekarang. Sampaikan perintahku. Dalam waktu dua jam, Heaven Illumination Immortal Abode harus keluar dari Heaven Immortal World. Kalau tidak, kita akan membunuh mereka semua. Baik, Tuan, kata Yang Mulia Ji Wanaga dengan hormat. Jian Chou tidak menghancurkan Heaven Illumination Immortal Abode. Hal ini membuat Ye Hao Chang dan yang lainnya benar-benar lega. Kemunculan barisan Ji Wanaga yang begitu mengerikan benar-benar membuat mereka takut. Setan surgawi, aku serahkan sisanya padamu, kata Jian Chou. Baik, Tuan, kata Iblis Surgawi dengan hormat. Jian Chou menatap tahanan Tian dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, Tahanan Tian, Yan Hu, ayo kembali. Ya, tahanan Tian menganggup dengan hormat dan segera pergi bersama Yang Mulia Ji Wanaga. Kakak Senior Kiyu, Bing Wu, Jun Er, King Luan, ayo pergi. Jian Chou tersenyum tipis. Jelas terlihat bahwa Jian Chou sangat senang. Panglima tertinggi benar-benar mengagumkan hari ini. Kiyu Bu Fan tersenyum. Benar sekali, di mana Yang Mulia? Bukankah dia baru saja ikut dengan kita? Jian Chou bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum melihat Feng Wuchen muncul selama ini. Bing Wu tersenyum dan berkata, Yang Mulia baru saja pergi. Dia mengatakan bahwa Komandan Xing An mengirim pesan. Saya tidak tahu apa itu. Ayo, kita rayakan di restoran Return Win. Jian Chou tertawa gembira. Melihat Jian Chou dan yang lainnya pergi dengan gembira, Liu Sin Er meneteskan air mata penyesalan. Liu Sin Er dapat melihat bahwa Jian Chou telah terbebas dari rasa sakitnya. Liu Sin Er yang dulu sangat ia cintai tidak lagi ada di dalam hatinya. Liu Sin Er benar-benar menyesalinya. Sayangnya, segalanya tidak dapat diubah lagi. Dia hanya bisa menanggung akibat melakukan kesalahan. 3303. Gerbang Dunia Abadi Kuno. Mengapa Tuan Feng belum datang? Wajah Komandan Xing An dipenuhi kepanikan saat dia menatap Gerbang Dunia Abadi Kuno dengan gugup. Baru saja, Panglima Xing An mendapati bahwa Gerbang Dunia Abadi Kuno tiba-tiba bergetar aneh. Panglima Xing An samar-samar dapat merasakan suatu kekuatan dahsyat saling bertabrakan, yang mengakibatkan Gerbang Dunia Abadi Kuno bergetar aneh. Suara mendesing. Tepat saat hati Komandan Xing An terbakar oleh kecemasan, Feng Wuchen menampakkan diri. Tuan Feng, Anda akhirnya di sini. Komandan Xing An sangat gembira. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening saat dia melihat Gerbang Dunia Abadi Kuno. Komandan Xing An berkata dengan hormat, Tuan Feng, saya menemukan bahwa Gerbang Dunia Abadi Kuno bergetar aneh. Saya merasa itu adalah kekuatan yang disebabkan oleh tabrakan dua kekuatan, dan itu datang dari waktu ke waktu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan bertanya, Apa maksudnya? Tuan Feng, Gerbang Dunia Abadi Kuno mengarah ke Dunia Orang Suci. Untuk dapat menyebabkan Gerbang Dunia Abadi Kuno bergetar, itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan Dunia Orang Suci, kata Komandan Xing An dengan hormat. Ekspresi Feng Wuchen berubah saat mendengar itu. Dia buru-buru bertanya, Apakah maksudmu seseorang dari Dunia Orang Suci sedang naik daun? Komandan Xing An berkata dengan hormat, Tuan Feng, saya tidak yakin. Bahkan ketika para kultifator dari Dunia Orang Suci naik pangkat, Gerbang Dunia Abadi Kuno tidak pernah bergetar aneh. Ini buruk. Ekspresi Feng Wuchen berubah lagi. Ia tampak memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas, Para Dewa Kuno telah turun ke Dunia Abadi Kuno, dan Dunia Abadi Kuno telah disegel oleh kekuatan yang kuat. Seseorang pasti telah naik, kekuatan kesengsaraan surgawi dan kekuatan yang menyegel Dunia Abadi Kuno saling berbenturan, menyebabkan Gerbang Dunia Abadi Kuno bergetar. Feng Wuchen menjadi semakin cemas saat memikirkan kemungkinan ini. Dunia Abadi Kuno disegel oleh kekuatan yang dahsyat. Bahkan jika para kultifator Dunia Orang Suci berhasil dalam kesengsaraan mereka, mereka tidak dapat naik, dan itu hanya jika mereka beruntung. Jika mereka tidak beruntung, bukan saja kekuatan kesengsaraan surgawi akan hancur, tetapi para kultifator yang mengalami kesengsaraan juga akan terkena kekuatan yang menyegel Dunia Abadi Kuno. Pada saat ini, memang ada seseorang yang mengalami kesengsaraan di Dunia Orang Suci. Orang yang melampaui kesengsaraan itu adalah Liu Qingyang. Liu Qingyang telah berhasil menahan kekuatan kesengsaraan surgawi pertama. Ini tidak terlalu sulit. Namun, Liu Qingyang merasakan ada sesuatu yang salah saat dia melampaui kesengsaraan. Hal ini karena selain kekuatan kesengsaraan surgawi, ada kekuatan lain yang begitu dahsyatnya hingga tidak dapat dipahami. Kekuatan macam apa ini? Aku bisa merasakan kekuatan yang mengerikan di balik kekuatan kesengsaraan surgawi. Rasanya sangat jauh, tetapi juga sangat dekat. Mungkinkah naik ke dunia abadi kuno seperti ini? Liu Qingyang mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa ketika dia berbenturan dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, ada kekuatan yang lebih kuat menyebar ke arahnya. Kekuatan dahsyat ini tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Hanya Liu Qingyang, yang telah melewati kesengsaraan, yang dapat merasakannya. Gemuruh. Berdengung. Guntur menggema di langit yang redup. Pusaran awan guntur yang besar memadatkan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi sekali lagi. Kekuatannya dua kali lebih kuat dari yang pertama. Ini dia, Liu Qingyang tidak terlalu memikirkannya. Dia menjadi tegas. Kesengsaraan surgawi kedua akan segera terjadi. Dia harus menghadapinya dengan serius. Dia tidak boleh ceroboh. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya semua juga melihat ke arah pusaran besar kesengsaraan surgawi. Pada dasarnya semua ahli puncak dunia orang suci datang untuk menyaksikan kesengsaraan Liu Qingyang. Gemuruh. Berdengung. Pada saat berikutnya, kekuatan kesengsaraan surgawi yang sangat mengerikan menghantam dari pusaran besar itu, menghantam Liu Qingyang dengan kekuatan yang menghancurkan. Liu Qingyang mengayunkan pedang sucinya yang paling hebat. Kekuatan yang dahsyat dan mengerikan mengalir ke dalam pedang itu saat aura yang melonjak meletus. Datang. Makanlah pedangku. Liu Qingyang berteriak dan mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung. Cahaya pedang hijau yang besar membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, kekuatan cahaya pedang itu meningkat beberapa kali lipat. Cahaya hijau itu menjadi semakin menyelaukan. Langit yang redup diselimuti oleh cahaya hijau itu. Ruang Science World bergetar hebat. Pedang Liu Qingyang sungguh mengerikan. Gemuruh. Berdengung. Cahaya pedang yang ganas dan mengerikan itu bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi. Tabrakan itu menyebabkan ledakan, riak-riak energi yang merusak menyapu tanpa henti, menutupi seluruh ruang dunia orang suci. Kekuatan kesengsaraan surgawi lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Liu Qingyang menghancurkan kesengsaraan surgawi kedua dengan satu serangan. Bagus sekali. Zhang Junlan dan yang lainnya bersorak kegirangan. Long Sihun tersenyum. Bagus sekali. Kekuatan Qingyang sungguh tidak sederhana. Akan tetapi, saat semua orang tengah bersorak, adegan berikutnya membuat mereka ketakutan. Liu Qingyang menghancurkan kesengsaraan surgawi kedua dengan satu serangan. Sebelum dia bisa merayakannya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat mengerikan bangkit kembali dari pusaran kesengsaraan surgawi. Pusaran besar kesengsaraan surgawi bergetar hebat, seakan-akan hendak menghilang. Inilah kekuatan misterius itu. Apa yang terjadi? Liu Qingyang terkejut. Ekspresinya menegang. Hah. Detik berikutnya, kekuatan penghancur menghantam Liu Qingyang, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Ia bisa mengabaikan kekuatanku dan melukaiku. Liu Qingyang terkejut. Ia merasa tubuhnya akan hancur berantakan. Kesadarannya sudah sedikit kabur. Qingyang, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berteriak panik. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini bukan kekuatan kesengsaraan surgawi. Ini buruk. Qingyang dalam bahaya. Long Sihun terkejut. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kekuatan macam apa ini? Apakah itu kekuatan dunia abadi kuno? Mengapa itu muncul selama kesengsaraan surgawi? Long Nityan terkejut. Ketakutan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu merusak. Kekuatan ini luar biasa. Kekuatan ini di luar imajinasi kita. Kekuatan ini sudah melampaui batas dunia suci. Ayo, semuanya, serang bersama. Teriak suetu. Feng Zengkiong mengerutkan kening. Mengapa kekuatan seperti itu muncul di dunia suci? Apakah itu untuk menghentikan kita dari kenaikan? Ketika Chen R. mengalami kesengsaraan surgawi, tidak ada kekuatan seperti itu. Menyerang. Long Sihun berteriak. Sekelompok besar ahli bergegas ke langit. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan mengeluarkan semua jenis senjata suci yang kuat. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Puff puff puff. Kekuatan penghancur menghantam. Long Sihun dan para ahli top lainnya hampir memuntahkan darah pada saat yang sama. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan dari dunia abadi kuno? Ling Xiao Xiao terkejut. Dia sangat takut sehingga dia hanya bisa memeluk Xiao Xiao. Orang-orang di kuil raksasa menyaksikan dengan ngeri saat mereka jatuh. Wajah mereka kaku. Mereka tidak percaya bahwa Long Sihun dan para ahli top lainnya semuanya terluka. Kekuatan penghancur macam apa ini? 3.304. Di gerbang menuju dunia abadi kuno. Feng Wuchen masih belum tahu tentang kesengsaraan Liu Qingyang dan apa yang terjadi di dunia suci. Dunia abadi kuno telah disegel. Komandan Xing An tercengang. Dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Jika dunia abadi kuno disegel, bagaimana para kultifator dunia suci bisa naik? Tuan Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika apa yang dikatakan Tuan Feng benar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bahkan jika Tuan Feng dapat menghidupkan kembali mereka, jika mereka gagal dalam kesengsaraan, mereka tidak akan dapat melangkah ke dunia abadi kuno. Jika mereka menjalani kesengsaraan kedua, kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat dua atau bahkan tiga kali lipat. Tidak mungkin untuk berhasil, kata Komandan Xing An dengan khawatir. Jika mereka gagal dalam kesengsaraan itu, peluang untuk bertahan hidup mendekati nol. Bahkan jika mereka dapat bertahan hidup atau jika Feng Wuchen dihidupkan kembali, mereka tidak akan dapat melangkah ke dunia abadi kuno tanpa pengakuan dari dunia abadi kuno. Jika mereka mengalami kesengsaraan kedua, kekuatan kesengsaraan itu akan menjadi lebih mengerikan. Itu tetap mustahil. Dewa-dewi kuno dari laut dalam dipenjara, dan dunia pangu diambil alih oleh dewa-dewa kuno yang kuat. Mereka yang mengendalikan tatanan langit dan bumi mungkin tidak dapat mengubahnya sesuka hati. Jika tidak, kekuatan kesengsaraan surgawi dapat melemahkan sang pengendali. Bahkan jika mereka mengalami kesengsaraan kedua, mereka tidak perlu khawatir. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, kekuatan yang menyegel dunia abadi kuno sedang menargetkan binatang api Keosuan. Kekuatan ini pasti sangat kuat. Aku hanya bisa meminta bantuan dari dewa kuno bergelar jiwa. Namun, yang membuat Feng Wuchen khawatir adalah bahwa dewa kuno berjudul jiwa itu berada di dunia pangu dan mungkin sedang diburu. Mustahil baginya untuk menolong. Jika Feng Wuchen dengan paksa memanggil dewa kuno bergelar jiwa, bahkan jika dia menghancurkan kekuatan yang menyegel dunia abadi kuno, dia pasti akan ditemukan oleh para praktisi kuat dunia pangu. Itu akan merepotkan. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin cemas dan khawatir dia jadinya. Melihat ekspresi serius Feng Wuchen, Komandan Xing An tidak berani mengatakan apapun. Tuan, carilah binatang api Keosuan untuk meminta bantuan. Itu pasti masih ada di ruang spiritualmu. Pedang dewa naga tiba-tiba berkata. Ya, dengan kekuatannya, dia pasti bisa mematahkan kekuatan itu. Mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar. Binatang api misterius primal Keos, bantulah aku. Feng Wuchen segera mengirimkan suaranya. Meskipun Feng Wuchen tidak mempercayai binatang api misterius primal Keos dan tidak ingin berutang budi padanya, hanya itu yang bisa membantu sekarang. Terlebih lagi, hanya Keos Mystical Fire Beast yang memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan segel di dunia abadi kuno. Nah, jika kau ingin mereka melewati masa kesusahan dengan lancar, kau harus menghancurkan kekuatan ini. Jika kau menghancurkan kekuatan ini, kau pasti akan membuat para ahli alam panguh khawatir. Apa kau tahu apa akibatnya? Kata binatang api misterius yang kacau. Ekspresi Feng Wuchen sangat serius. Dia menyampaikan suaranya, Aku tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan kekuatan ini dan membiarkan mereka bangkit dengan lancar. Istri, anak, anggota klan, kerabat, dan teman Feng Wuchen semuanya ada di dunia orang suci. Mereka sangat penting bagi Feng Wuchen, jadi Feng Wuchen tidak bisa mengabaikan mereka. Tidak peduli apapun konsekuensinya, Feng Wuchen harus menghancurkan segel di dunia abadi kuno. Segel di dunia abadi kuno adalah mantra yang kuat. Melanggar mantra ini pasti akan membuat orang yang memasangnya khawatir. Namun, karena kamu meminta bantuanku dan tidak peduli dengan konsekuensinya, aku bersedia membantumu. Kata binatang api misterius primal chaos. Binatang api misterius primal chaos sama sekali tidak khawatir dengan konsekuensinya. Dia hanya khawatir akan membawa masalah bagi Feng Wuchen. Terima kasih banyak, waktu sangatlah penting. Tolong hancurkan mantra itu segera. Feng Wuchen menyampaikan suaranya dan merasa jauh lebih lega. Ayo pergi, aku akan membawamu melihat dunia dimensi. Kata binatang api misterius primal chaos. Komandan Xing An, tetaplah di sini. Minta juga pelindung Tianhen untuk datang dan berjaga. Jangan biarkan siapapun mendekati gerbang dunia abadi kuno. Kata Feng Wuchen dan menghilang begitu saja. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia berada di ruang dimensi redup yang seperti bintang. Ini adalah ruang dimensi. Sungguh aura yang aneh. Aura itu penuh dengan misteri. Ada juga aura dunia pangu. Itu pasti kekuatan yang menyegel dunia abadi kuno. Feng Wuchen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat yang begitu ajaib dan misterius. Benar sekali. Ribuan dunia dipisahkan oleh ruang dimensi. Itu juga bisa disebut kekacauan. Ribuan dunia ada setelah kekacauan tercipta. Kata binatang api misterius primal chaos. Begitu, Feng Wuchen menganggupkan kepalanya sedikit. Ruang besar di depanmu adalah dunia abadi kuno. Permukaan ruang itu disegel oleh persona yang kuat. Binatang api misterius primal chaos berkata lagi. Melihat ruang besar di depannya yang disegel oleh persona biru, Feng Wuchen berkata, aura yang sangat mengerikan. Itu sebanding dengan dewa kuno berjudul Pertempuran Jiwa. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Feng Wuchen tiba-tiba berkata, ini adalah aura King Yang. Ada juga kekuatan kesengsaraan surgawi. King Yang sedang mengalami kesengsaraan. Feng Wuchen tiba-tiba merasakan aura Liu King Yang dan kekuatan kesengsaraan surgawi. Ini adalah kekuatan tabrakan antara King Yang dan kesengsaraan surgawi. Feng Wuchen bisa merasakan dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan, dan kekuatan tumbukan menyebar ke arahnya dengan cepat. Tabrakan antara Liu King Yang dan kesengsaraan surgawi menghantam pesona biru yang menyegel dunia abadi kuno dengan keras. Ledakan. Berdengung. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan pesona biru besar itu bergetar, tetapi segera menjadi tenang. Tabrakan antara Liu King Yang dan kesengsaraan surgawi menghilang seketika. Jadi begitu, Feng Wuchen akhirnya mengerti mengapa gerbang dunia abadi kuno bergetar aneh. Itu disebabkan oleh tabrakan antara Liu King Yang dan kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, Liu King Yang sedang berjuang mati-matian melawan kesengsaraan surgawi ketiga. Dia telah mengeluarkan armor suci yang kuat. Meskipun dia terluka parah, dia menggunakan taktik pangu untuk melawan kesengsaraan surgawi terakhir. Jika bukan karena kekuatan mengerikan taktik pangu, Liu King Yang yang terluka parah akan berubah menjadi abu. Namun, kekuatan Liu King Yang cepat terkuras, dan luka-lukanya memburuk dengan cepat. Dia mungkin tidak dapat bertahan sampai kesengsaraan surgawi ketiga. Aura King Yang sangat lemah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya-tanya, seharusnya tidak. Dengan kekuatan King Yang dan kekuatan taktik pangu, kesengsaraan surgawi tidak dapat menyakitinya. Apa yang terjadi? Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Inilah, kekuatan pesona. Feng Wuchen menoleh ke belakang dan mendapati bahwa pesona yang tadinya tenang, tiba-tiba bangkit kembali dengan kekuatan yang menakutkan. Meski tidak sekuat pesona itu sendiri, itu berada di luar batas dunia suci. Mungkinkah, Feng Wuchen tampaknya telah menebak sesuatu dan berkata dengan kaget, binatang api mistik caotik, hancurkan pesonanya. Sepertinya sihir itu sedang mempermainkan. Suara binatang api mistik yang kacau itu terdengar. Merusak. Binatang api mistis yang kacau itu berteriak dingin, dan cahaya merah darah keluar dari mata Feng Wuchen. Cahaya itu berubah menjadi petir merah darah dan melesat menuju pesona biru itu. Ledakan. Retakan. Pada saat terjadi benturan, pesona biru besar itu hancur seketika. Pergilah ke dunia suci, King Yang tidak bisa menghentikan kekuatan ini. Feng Wuchen berkata dengan cemas. 3305. Alam Pangu, 33 Lapisan Surga Seorang pria parubaya duduk bersila di bawah pohon abadi di gunung surgawi yang mengambang di kehampaan. Dia membuka matanya sedikit. Seseorang yang dapat menghancurkan penghalangku dengan mudah pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi kekuatan ini berasal dari ruang dimensi dunia abadi kuno. Siapa yang melakukannya? Kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu merasakannya saat penghalang yang menyegel dunia abadi kuno hancur. Setelah berpikir sejenak, lelaki itu menebak, kekuatan ini sangat istimewa. Kekuatan ini memiliki garis keturunan binatang buas dalam kekacauan. Mungkinkah orang yang membuat dimensol prime marah bukanlah dewa kuno douhun, melainkan orang lain. Pria itu melambaikan tangannya, dan layar cahaya muncul dari udara tipis. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih muncul di layar cahaya. Dewa kuno Sue Chan, mengapa kau memanggilku? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Sue Chan berkata dengan hormat, Pena tua pertama, pesona yang menyegel alam abadi kuno telah rusak oleh kekuatan misterius. Aku khawatir orang yang dicari oleh jiwa iblis tertinggi bukanlah dewa kuno douhun, tetapi orang lain. Oh, orang lain. Tetua pertama sedikit terkejut. Kekuatan ini berasal dari ruang dimensi dunia abadi kuno. Dengan kata lain, kekuatan ini berasal dari dunia bawah. Orang ini seharusnya masih berada di dunia abadi kuno. Kekuatan ini sangat istimewa. Kekuatan ini mengandung aura garis keturunan kekacauan dan binatang buas, kata dewa kuno Sue Chan dengan hormat. Garis keturunan kekacauan dan binatang buas. Pena tua pertama mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan segera melaporkan hal ini kepada Demon Soul Prime. Dewa kuno Sue Chan, gunakan kekuatan ilahi Anda untuk memantau ruang dimensi dunia abadi kuno. Ya, tetua pertama, tetua agung, kata Sue Chan dengan hormat, lalu menghilang. Di sebuah istana, tetua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa orang ini mendobrak penghalang. Dengan kultivasinya, dia tidak perlu menembus penghalang jika ingin melarikan diri. Tetua pertama tidak dapat menemukan jawabannya. Saat dewa kuno Sue Chan muncul lagi, dia berada di tempat Feng Wuchen muncul, tetapi Feng Wuchen telah menghilang. Dia tidak meninggalkan aura apapun. Kekuatan itu tidak pernah muncul di alam pangu. Siapakah orang itu? Dewa kuno Sue Chan mengerutkan kening karena bingung. Dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Dunia suci. Dewa kuno Sue Chan mengerutkan kening saat dia melihat kekuatan yang menyebar dari dunia suci. Sementara itu, di dunia orang suci, Liu Qingyang mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kekuatan petir ketiga dari kesengsaraan surgawi. Luka-lukanya sangat parah, dan kekuatan pedangnya terus-menerus dilemahkan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Qingyang. Di kuil raksasa, semua orang sangat khawatir. Namun, mereka hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa membantu sama sekali. Pada saat ini, Long Sihun yang terluka parah dan yang lainnya tidak berminat untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Mereka semua khawatir tentang keselamatan Liu Qingyang. Qingyang. Cepatlah minum pilnya. Apakah kamu ingin mati? Zhang Junlan berteriak dengan cemas. Bei Dou Yan berkata dengan sungguh-sungguh, cedera Qingyang parah. Kekuatan cahaya pedangnya terus melemah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat minum pilnya. Wajah Miao Qingqing penuh kecemasan, dan telapak tangannya berkeringat. Brengsek. Jika bukan karena kekuatan terkutuk itu, bagaimana mungkin kesengsaraan surgawi ketiga bisa melakukan apapun padaku? Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berbicara dengan marah, dan dia sangat tidak mau menerima hasil ini. Dengan gerakan tangannya, sebuah pil obat muncul. Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar akan meminum pil obat ini? Brengsek. Liu Qingyang awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya, akan sangat mudah untuk melewati kesengsaraan. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan kekuatan misterius. Karena harga dirinya, Liu Qingyang tidak meminum pil penyembuh apapun. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan harga dirinya terpengaruh. Jika dia tidak minum pil obat untuk pulih, dia takut dia akan mati dalam kesengsaraan surgawi ketiga. Liu Qingyang tidak punya pilihan lain. Dia langsung menelan pil penyembuh dan pemulihan energi sekaligus. Ah! Saat luka-lukanya dan energinya pulih dengan cepat, Liu Qingyang meraum dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, aura cahaya pedangnya meroket dengan cepat. Hancurkan aku, Liu Qingyang meraum marah, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Kekuatan cahaya pedang itu meroket dan menekan kekuatan kesengsaraan surgawi dengan kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya, dengan suara keras, kekuatan cahaya pedang itu dengan paksa menghancurkan kesengsaraan surgawi dan menyerbu ke pusaran kesengsaraan surgawi di kehampaan dengan kekuatan yang dapat membelah Gunung Hua. Huff! Kesengsaraan surgawi ketiga tidak ada apa-apanya. Liu Qingyang berkata dengan galak. Setelah kesengsaraan surgawi ketiga hancur, Liu Qingyang dianggap telah menyelesaikan kesengsaraan. Akan tetapi, pembangunannya baru setengah selesai. Berhasil, melihat ini, semua orang merasa lega, tetapi tidak ada yang senang bersorak. Semua orang menatap kekosongan itu dengan mata serius dan khawatir. Jelas saja mereka khawatir dengan kekuatan misterius dan mengerikan dari sebelumnya. Liu Qingyang juga menatap kehampaan dengan cemas, khawatir kekuatan misterius itu akan muncul lagi. Dia belum dibaptis oleh kekuatan dunia abadi kuno. Jika kekuatan misterius itu muncul saat ini, semuanya akan berakhir. Kekuatan pusaran kesengsaraan surgawi mungkin tidak akan mampu menahan hantaman kekuatan misterius itu lagi. Namun, kekhawatiran semua orang memang menjadi kenyataan. Berdengung, berdengung. Di atas kehampaan, kekuatan misterius yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke bawah. Ruang dunia suci berguncang hebat lagi. Gunung dan istana suci yang tak terhitung jumlahnya runtuh seolah-olah akhir dunia telah tiba. Merasakan kekuatan misterius ini, ekspresi Liu Qingyang berubah drastis. Dia berkata dengan ngeri, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang di dunia abadi kuno yang menghentikanku untuk naik? Liu Qingyang putus asa. Sudah berakhir, benar-benar muncul. Long Sihun menjadi pucat karena ketakutan. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan keputus asaan. Apa yang sedang terjadi? Apa kekuatan misterius ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Mengapa kekuatan misterius ini tidak muncul saat Tuan Muda naik tahta? Apakah targetnya adalah Qingyang? Semua orang di kuil raksasa tercengang. Semua ahli tingkat atas terluka parah. Tidak seorang pun dapat menahan kekuatan misterius ini untuk kedua kalinya. Semuanya, ayo berangkat. Liu Qingyang berkata dengan ngeri. Kekuatan-kekuatan misterius itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Seketika, dia meledak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Saat dia terbang ke langit, dia berteriak ke kuil raksasa. Ayo pergi. Semuanya, ayo berangkat. Kakak Liu, jangan. Teriak Miau Qingqing dengan sedih dan panik. Ia ingin terbang ke langit. Qingqing, jangan pergi. Yang Mei Er segera menghentikan Miau Qingqing. Qingyang, semua orang berteriak sedih. Siau-siau, bawa pergi siau-siau kecil. Ayo berangkat. Biarkan siau-siau hidup, kata siau Qingqing dengan cemas. Pikiran Ling siau-siau kosong. Apakah dia benar-benar akan meninggalkan semua orang dan melarikan diri bersama siau-siau? Berdengung-berdengung. Kekuatan misterius itu runtuh. Pusaran kesengsaraan surgawi yang menghilang tidak akan mampu menahannya. Kau ingin menghentikanku naik. Astaga, tubuhku sudah mati. Liu Qingyang meraung. Dia sudah menyerbu ke pusaran kesengsaraan surgawi dengan pedang suci di tangannya. Bagaimana mungkin Liu Qingyang menyerah setelah berhasil mengatasi kesengsaraan? Ayo, aku tidak takut padamu. Liu Qingyang meraung. Dia mencengkeram pedang suci dengan kedua tangan dan hendak menebasnya. Qingyang, mundur. Kamu tidak akan sanggup menahan kekuatan ini. Suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. 3306. Kakak Feng. Liu Qingyang, yang hendak menggunakan teknik pedangnya, tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan ledakan kegembiraan langsung melonjak dalam hatinya. Suara mendesing. Pada saat kritis, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Binatang api Keosuan, cepat serang. Feng Wuchen berteriak melalui transmisi suara. Menghadapi kekuatan penghancur ini secara langsung, Feng Wuchen merasa tubuhnya akan terkoyak. Jangan khawatir. Suara Keosuan Fire Beast terdengar, lalu mata Feng Wuchen tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya berdarah. Suara mendesing. Sinar cahaya berdarah itu menyambar, tetapi juga langsung membubarkan kekuatan pantulan batas. Feng Wuchen menghela nafas lega ketika kekuatan mengerikan dari persona itu lenyap bersama dengan tekanan mengerikan itu. Hilang, Liu Qingyang sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, kakak Feng sangat hebat. Haha. Untungnya, aku berhasil tepat waktu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, King Yang, kembalilah dan bersiap. Oke, Liu Qingyang sangat gembira dan segera menukik ke bawah. Semua orang di kuil raksasa sangat bingung pada saat ini, dan mereka semua menatap kehampaan. Kekuatan misterius itu menghilang, apa yang terjadi? Kekuatan mengerikan apakah yang tadi? Kekuatan garis keturunan yang sangat mendominasi, aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Lihat, itu Qingyang. Qingyang masih hidup. Sementara semua orang di kuil raksasa bingung, tiba-tiba seseorang melihat sosok Liu Qingyang dan tiba-tiba berteriak. Kakak Feng kembali. Kakak Feng sudah kembali. Liu Qingyang berteriak kegirangan. Kakak Feng. Ling Xiao Xiao sangat gembira, lalu memeluk Xiao Xiao sambil menangis bahagia dan berkata, Xiao Xiao, ayah sudah kembali, kamu bisa melihat ayahmu. Ayah, kata Xiao Xiao Feng dengan suara kekanak-kanakan, sambil menatap ke langit. Tuan tertinggi. Kakak Feng. Pemimpin aliansi. Apakah Tuan muda sudah kembali? Mendengar teriakan Liu Qingyang yang sangat gembira, semua orang terkejut dan gembira. Semua orang mendidih karena kegembiraan. Desir. Saat semua orang dalam keadaan gembira, sosok Feng Wuchen muncul di atas kuil raksasa. Kemudian, di bawah tatapan gembira semua orang, dia turun. Belum lama ini mereka tidak kembali, namun ketika melihat Feng Wuchen lagi, semua orang merasa sangat gembira. Bagaimanapun, kali ini terlalu berbahaya. Jika Feng Wuchen tidak muncul tepat waktu, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Ayah Long, Ibu, Tetua Agung, apakah semuanya baik-baik saja? Feng Wuchen tersenyum sambil berjalan menuju Ling Xiao Xiao. Chen Er, senang sekali kau kembali. Kau benar-benar membuat kami takut setengah mati tadi. Kami semua terluka parah oleh kekuatan misterius itu. Tuan muda, kultifasimu pasti menjadi sangat mengerikan, kan? Selamat datang, dewa tertinggi. Saudara Feng, kamu telah menyelamatkan hidup kami semua. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Semua orang sangat bersemangat. Long, Er, kau kembali di waktu yang tepat. Jika kau terlambat selangkah, kau tidak akan bisa melihat kami. Long Tian Chou tersenyum senang. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao berlari menghampiri sambil menggendong Xiao Xiao. Ia menangis kegirangan dan berkata, Xiao Xiao, cepat panggil ayah. Ayah, si kecil Xiao Xiao yang manis itu memanggil dengan suara kekanak-kanakan. Melihat gadis kecil dalam pelukan Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tercengang. Dia bertanya dengan tidak percaya, Ini, Xiao Xiao, tidak mungkin, kan? Terakhir kali saya kembali, hanya beberapa bulan yang lalu. Guru, cincin ruang lima lapis. Zhang Jun Lan mengingatkan. Jadi begitu, Feng Wuchen sangat gembira. Dia memeluk Xiao Xiao dengan gembira dan berkata dengan gembira, Bayi kecil ayah, kamu bahkan bisa memanggil ayah. Haha, gadis baik, cium ayah. Feng Wuchen dengan senang hati mengangkat Xiao Xiao, membuat gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira. Long, Er, bersikaplah lembut. Wajah ibu Long penuh dengan kekhawatiran. Ia takut Feng Wuchen akan jatuh. Xiao King Ching pun buru-buru berkata, Chen Er, hati-hati. Jangan menakuti Xiao Xiao. Ibu, jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum senang. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak berhati-hati dengan putrinya yang berharga? Melihat Feng Wuchen yang bahagia, Long Sihun bertanya dengan rasa ingin tahu, Feng Wuchen, kekuatan misterius apa tadi? Tahukah kamu keberadaan kekuatan ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa muncul tepat waktu? Long, Er, apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia abadi kuno? Long Tian Chou juga bertanya. Semua orang memandang Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen menceritakan kepada mereka apa yang terjadi saat bermain dengan Xiao Xiao. Tidak heran anak ini ingin aku menghancurkan penghalang itu tanpa peduli konsekuensinya. Jadi istri, anak-anak, dan kerabatnya masih berada di dunia suci. Binatang api mistis yang kacau itu bergumam sendiri. Namun, yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa dia telah menjadi sasaran. Pada saat ini, ada sepasang mata misterius yang mengawasi semua ini dari kehampaan dunia suci. Kekuatan misterius itu benar-benar meletus dari tubuh anak ini. Orang ini naik dari dunia suci ke dunia abadi kuno. Sepertinya ada ahli yang mengerikan di dalam tubuhnya. Di ruang dimensi, Dewa Kuno Blut Cicada bergumam pada dirinya sendiri. Dengan itu, Dewa Kuno Blut Cicada melambaikan tangannya, dan sepasang mata aneh itu menghilang. Kekuatan itu lenyap dalam sekejap. Kekuatan itu memang sangat kuat, tidak lebih lemah dari Dewa Kuno ini. Dewa Kuno ini tidak memiliki peluang untuk menang, jadi aku tidak bisa memberi tahu musuh. Tapi siapa orangnya? Tebak Dewa Kuno Blut Cicada. Setelah berpikir lama, Dewa Kuno Blut Cicada menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak dapat memikirkan siapapun, jadi dia menghilang dalam sekejap. Setelah memastikan sumber kekuatan misterius itu, Dewa Kuno Blut Cicada tidak khawatir Feng Wuchen akan melarikan diri, jadi dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Setelah kembali ke alam pangu, Dewa Kuno Blut Cicada melambaikan tangannya dengan lembut dan membuka layar cahaya lagi. Tetua Agung, aku telah melacak sumber kekuatan itu, kata Dewa Kuno Blut Cicada dengan hormat. Oh, ada berita begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno Blut Cicada, Tetua Agung memuji dengan heran sekaligus takjub. Kekuatan misterius ini berasal dari seorang pemuda di dunia abadi kuno. Orang ini naik dari dunia suci, Dewa Kuno Blut Cicada berkata dengan hormat. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan seberkas energi mengembun menjadi wujud Feng Wuchen. Seorang pemuda, Tetua Agung itu sedikit mengernyit saat melihat Feng Wuchen yang terbentuk dari energi. Bagaimana bisa seorang junior dari dunia suci memiliki kekuatan sebesar itu? Bukan berarti orang ini memiliki kekuatan misterius, tetapi kekuatan itu berasal dari dalam tubuhnya. Mungkin itu adalah binatang yang bermutasi atau seorang ahli yang tidak diketahui asalnya, kata Dewa Kuno Blut Cicada dengan hormat. Kekuatan misterius ini mampu dengan mudah menembus penghalang Dewa Kuno ini. Kekuatannya tidak lebih rendah dari Dewa Kuno ini, jadi Dewa Kuno ini tidak berani memperingatkan musuh. Kalau begitu, kekuatan yang membuat Devil Soul Sovereign marah bukanlah Dewa Kuno bergelar, tetapi kekuatan di dalam tubuh anak ini. Tetua Agung itu mengangguk. Yang tidak diketahui oleh Tetua Agung itu adalah bahwa junior ini adalah Feng Wuchen yang dikirim kembali oleh Baisun. Tidak mungkin ada kesalahan. Dewa Kuno Blut Cicada mengangguk dengan hormat. Meski begitu, Tetua ini akan segera mengirim orang ke sana. Kita tidak bisa menunda terlalu lama, kata Tetua Agung itu acuh-ta'acuh. Kekuatan ini lenyap dalam sekejap mata. Dewa Kuno ini tidak yakin dengan wilayah kekuasaannya yang sebenarnya, kata Dewa Kuno Blut Cicada. Bisakah itu lebih kuat dari Dewa Kuno bergelar peringkat emas? Tetua Agung itu tersenyum tipis. 3.307 Dewa Kuno bergelar emas Dewa Kuno Darah Zen mengerutkan kening, berpikir dalam hati, tanda angin Dewa Kuno. Meskipun Dewa Kuno Winmark adalah Dewa Kuno bergelar emas, dalam pandangan Dewa Kuno Blut Zen, kekuatan Dewa Kuno Winmark lebih rendah daripada energi misterius itu. Namun, Dewa Kuno Blut Zen tidak mengatakannya dengan lantang. Dewa Kuno Blut Zen, di mana anak itu? Tetua Agung bertanya sambil tersenyum tipis, sama sekali tidak menanggapi Feng Wu Chen dengan serius. Dalam pandangan Tetua Agung, tidak peduli seberapa kuat energi misterius dalam tubuh Feng Wu Chen, dia tidak sebanding dengan Dewa Kuno bergelar dengan cincin Dewa Kuno emas. Saat ini dia ada di dunia suci, jawab Dewa Kuno Blut Zen. Awasi dia, begitu dia kembali ke dunia abadi kuno, segera laporkan. Tetua ini ingin melihat kekuatan macam apa yang bisa membuat Demon Soul Trime marah, kata Tetua Agung dengan dingin. Dimengerti, kata Dewa Kuno Blut Zen dengan hormat. Tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh posisi Demon Soul Trime. Dulu, Kaisar Agung sepuluh arah berakhir seperti itu. Tetua Agung berkata dengan bangga. Dunia Suci Feng Wu Chen memberitahu Long Sihun dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di dunia abadi kuno, tetapi dia tidak menyebutkan keberadaan binatang api keos suan. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dan ketakutan. Ini di luar imajinasi mereka. Melihat kerumunan yang terkejut, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, Jangan khawatir, para ahli dunia pangus sangat jauh dari kita. Sekarang adalah waktu terbaik untuk naik ke dunia abadi kuno. Dengan kultivasi semua orang, kalian semua bisa naik. Suamiku, aku juga telah memutuskan untuk naik, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Bagus, setelah naik, kamu bisa kembali menemui Xiao Xiao kapan saja. Aku masih bisa melakukannya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum bahagia. Melihat Feng Zheng Qiong dan Long Tian Chou, Feng Wu Chen bertanya dengan gembira, Ayah Long, Ibu, bagaimana dengan kalian? Long Tian Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami orang-orang tua tidak berencana untuk naik ke atas untuk saat ini. Kami akan menyerahkan dunia yang kuat kepada kalian anak-anak muda. Xiao Xiao masih muda, kita tidak sanggup berpisah dengannya. Sekarang, Xiao Xiao menempel pada kita. Ibu naga tertawa. Chen, R, apakah kamu naik atau tidak, itu tidak penting lagi bagi kami. Dunia orang suci saat ini cukup bagus. Tidak ada hari-hari pertempuran dan pembunuhan, dan kami bahkan dapat menemani Xiao Xiao. Seberapa nyaman itu, Feng Zheng Qiong tersenyum gembira. Dia belum lama naik ke dunia orang suci. Patua bahkan belum selesai menjelajahi dunia orang suci, jadi dia tidak berencana untuk naik. Baili Tianjing tersenyum tipis. Annihilation Soul tersenyum tipis dan berkata, menara suci belum menghasilkan penerus yang luar biasa. Patua tidak punya rencana untuk naik. Ketua aliansi, Anda tidak perlu bertanya. Mereka sudah membicarakannya. Mereka sama sekali tidak ingin naik. Baili Yu Feng mengangkat bahu. Yang lainnya bermimpi untuk naik ke dunia yang lebih kuat, tetapi mereka, generasi yang lebih tua, tidak berencana untuk naik itu bahkan jika mereka bisa. Baiklah, kalian bisa naik kapan saja kalian bosan dengan dunia orang suci. Aku akan memimpin jalan untuk kalian. Kalian hanya perlu bersenang-senang. Tidak akan terlambat bagi kalian untuk naik setelah aku selesai dengan dunia abadi kuno. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Haha, Feng Qiyanyang dan generasi tua lainnya tertawa. Melihat Long Sihun dan dua orang lainnya, Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan kalian bertiga leluhur? Tidak ada dewa naga di dunia abadi kuno. Apakah kamu tidak berencana untuk memelihara dewa naga di dunia abadi kuno? Sudah saatnya bagi dewa naga untuk berkembang di dunia abadi kuno. Kami telah berada di dunia orang suci selama bertahun-tahun. Tentu saja, kami ingin pergi ke dunia yang lebih kuat dan mengejar alam yang lebih tinggi. Long Sihun tersenyum tipis. Bagus, teknik yang akan aku ajarkan kepadamu cukup untuk mengalahkan kesengsaraan surgawi dengan mudah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kakak Feng, aku akan menunggu kalian di dunia abadi kuno. Pada saat ini, teriakan gembira Liu Qing yang terdengar. Dia sudah tersedot ke dalam pusaran emas dunia abadi kuno. Istriku, Qing Qing, Lan Yue, Yang Meier, Mu Honglian, kalian pergi dan bersiaplah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Oke, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat bersemangat. Feng Wuchen memandang Long Nityan dan yang lainnya lalu tersenyum, Nityan, King Hun, Long Ji, biarkan orang-orang bersiap. Ya, Tuan Muda, Long Nityan dan yang lainnya sangat bersemangat. Kaisar Merah, Luan Shen, Huan Yang, sampaikan perintahnya. Saudara-saudara akan naik bersama. Jangan lupakan mereka. Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Ya, Kaisar Merah dan yang lainnya berkata dengan hormat dan penuh semangat. Sebagian besar generasi muda Dewa Naga dan Aliansi Dewa Naga telah memutuskan untuk naik. Mereka masih muda dan perlu menjelajahi dunia yang lebih kuat. Xiao Xiao, ayah dan ibu akan pergi ke suatu tempat. Xiao Xiao, kamu harus bersikap baik. Feng Wuchen dengan lembut membelai kepala kecil Xiao Xiao. Dia sangat enggan berpisah dengannya. Namun, dengan ibu naga dan Xiao Qing Qing yang menjaganya, Feng Wuchen bisa merasa tenang. Istriku, aku akan menunggumu di gerbang dunia abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum lembut. Hari kenaikan semua orang akhirnya tiba. Feng Wuchen sangat gembira. Pemandangan ratusan orang yang naik bersama-sama membuat semua pembudidaya di dunia suci tercengang. Kapan para kultifator alam bawah menjadi begitu kuat? Ratusan junior muda naik bersama. Bahkan untuk dewa kuno ini, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Sungguh tak terbayangkan. Di ruang dimensi, dewa kuno Blutzen yang telah memantau Feng Wuchen juga terkejut dengan pemandangan ini. Sepertinya anak ini tidak sederhana. Dia seharusnya memiliki status tertentu di dunia abadi kuno. Dewa kuno Blutzen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampaknya tertarik pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak tahu bahwa dewa kuno Blutzen sedang mengawasinya di ruang dimensi. Dia sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Gerbang dunia abadi kuno. Setelah Feng Wuchen kembali, Liu Qingyang tengah asyik mengobrol dengan pelindung Tianhen dan komandan Xing'an. Kakak Feng. Melihat Feng Wuchen muncul, Liu Qingyang sangat gembira. Dia langsung bertanya sambil tersenyum, Kakak Feng, apakah mereka temanmu? Mereka berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang menunggu untuk bangkit. Mereka sangat kuat. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang mereka, tetapi aku bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari mereka. Mereka terlalu kuat. Ya, mereka berteman. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan Feng, pelindung Tianhen dan komandan Xing'an menangkupkan tangan mereka dan membungku hormat. Arus hangat mengalir deras di hati mereka. Istriku dan yang lainnya akan segera naik. Aku akan membawamu ke istana kaisar abadi sebentar lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Senyum bahagia di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Istriku, pelindung Tianhen dan komandan Xing'an sama-sama menangkap kata penting ini dan diam-diam terkejut. Tak lama kemudian, Ling Xiao-siao dan para ahli muda lainnya dari dunia suci, Suezhan, Yanlong, Longken, dan yang lainnya semuanya keluar dari dunia abadi kuno satu demi satu. Ada ratusan orang. Pelindung Tianhen dan komandan Xing'an tercengang. Mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat ratusan orang mendaki pada saat yang sama. Kapan dunia suci menjadi begitu kuat? Apakah kesengsaraan surgawi di dunia abadi kuno hanya sekadar hiasan? Tetua Agung, orang ini telah kembali ke dunia abadi kuno. Dewa kuno Blutzen yang diam-diam mengawasi mereka segera melaporkan. 3308. Istana Kaisar Abadi. Istana-istana di dunia abadi kuno memang berbeda. Istana-istana itu benar-benar megah. Saudara Feng, apakah ini istana tempat Anda tinggal? Bukankah jumlah orangnya terlalu sedikit? Tuan muda, apakah tidak ada arah pengumpulan roh di istana? Energi roh di istana tidak berbeda dengan energi roh di dunia luar. Ketika mereka tiba di Istana Kaisar Surgawi, semua orang sangat gembira dan mengobrol satu sama lain. Ketua aliansi, apakah kita akan berkultivasi di Istana Abadi Kaisar mulai sekarang? Leng Muceng bertanya, sambil mengamati Istana Megah itu dengan rasa ingin tahu. Feng Muceng tertawa, benar sekali, mulai sekarang saudara-saudara akan berkultivasi di Istana Kaisar Abadi. Tiga leluhur, ini adalah Istana Abadi Kaisar, tempat saya biasa berkultivasi. Bagaimana, lumayan, kan? Feng Muceng tersenyum tipis. Long Sitian tertawa gembira, bagus sekali. Seharusnya ada banyak ahli di Istana, kan? Long Sihun bertanya sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, dia bisa menebaknya. Feng Muceng tersenyum dan berkata, leluhur agung benar. Memang ada banyak ahli di Istana Abadi Kaisar. Sepertinya mereka semua sangat kuat. Aku tidak bisa merasakan aura apapun. Santong mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Kita baru saja naik ke dunia Abadi Kuno. Dengan kultivasi kita saat ini, bagaimana kita bisa merasakan keberadaan mereka? Ye Tianwei mengerutkan bibirnya dan berkata. Long Siaofeng tersenyum dan berkata, Tianwei benar. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Selain itu, mereka pasti mengolah metode pangu yang kuat. Orang-orang saudara Feng jelas tidak sederhana. Nanti akan kubiarkan semua orang saling mengenal, kata Feng Muceng sambil tersenyum tipis. Suamiku, apakah ada formasi di istana? Mengapa kita tidak bisa melihat orang-orang di istana saat kita berada di luar? Ling Xiaosiao menebak. Istriku benar. Feng Wuchen tertawa gembira, formasi di atas istana sudah dipersiapkan untukmu. Siap untuk kita. Ling Xiaosiao dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja naik ke alam Abadi Kuno dan kultifasimu terlalu lemah. Jika kamu ingin mengejar ketinggalan, bahkan dengan manik-manik dewa yang menentang surga dan cincin ruang lima kali, itu akan memakan banyak waktu. Untuk mempersingkat waktu, aku mengintegrasikan ruang sepuluh kali ke dalam formasi di atas. Apa? Sepuluh kali lipat ruang, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan mata mereka membelalak lebar. Bukan hanya Liu Qingyang dan yang lainnya, tetapi yang mulia jiwa naga dan yang lainnya di istana juga sangat terkejut. Cincin spasial lima kali sudah cukup menakutkan, jadi apa artinya sepuluh kali? Ini di luar imajinasi siapapun. Kakak Feng, apakah kamu bercanda? Sepuluh kali lipat ruang, Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Ekspresinya sangat kaku dan penuh dengan ketidakpercayaan. Sepuluh kali lipat ruangnya, jika kita berkultifasi selama sebulan, bukankah itu akan menjadi hampir setahun? Kaisar Naga berkata dengan linglung. Guru, ini tidak mungkin benar, kan? Zhang Junlan juga tercengang. Bocah Feng, jangan menipu leluhur ini, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Long Sitian dengan gembira dan gembira. Melihat kerumunan yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tentu saja itu benar. Kapan aku pernah berbohong kepada kalian? Anda akan tahu saat Anda mulai berkultifasi. Keberadaan sepuluh kali lipat ruang pasti akan memungkinkan Ling Xiao-Siao dan yang lainnya untuk meningkatkan kultifasi mereka dengan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bukan berarti mereka akan mampu melampaui Feng Wuchen, tetapi mereka pasti akan mengejar dengan sangat cepat. Jika yang mulia Jiwa Naga masuk untuk berkultifasi, kekuatan Jiwa Naga pasti akan melonjak gila-gilaan. Kekuatan kuno apa, ras mimpi buruk iblis apa, mereka tidak akan menaruhnya di mata mereka. Namun, sepuluh kali lipat ruang itu tidak besar dan tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Belum lagi, awalnya disiapkan untuk Ling Xiao-Siao dan yang lainnya. Suamiku, dengan kultifasi kami yang seperti ini, bukankah kami akan segera bisa menyusulmu? Ling Xiao-Siao bertanya dengan kaget. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi kecepatan ruangnya sepuluh kali lipat. Meskipun kecepatan kultifasinya cepat, fondasinya tidak dapat diabaikan. Jika kecepatan kultifasinya cepat, itu akan dengan mudah memengaruhi fondasinya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini, bukan? Ketua Aliansi, jangan khawatir. Kami tahu, Kaisar Merah tersenyum gembira, tidak sabar untuk mencoba efek dahsyat dari sepuluh kali lipat ruang. Semuanya, biasakan diri kalian dengan istana terlebih dahulu. Sebentar lagi, aku akan memperkenalkan kalian kepada para ahli Istana Kaisar Abadi. Tidak perlu terburu-buru berkultifasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Dewa Kuno Blutzen telah meninggalkan subdimensi dan memasuki dunia abadi kuno. Dia telah menggunakan kekuatan ilahinya untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Istana Kaisar Abadi, sebenarnya ada satu tempat di dunia abadi kuno yang tidak dapat dilihat oleh Dewa Kuno ini. Tampaknya tempat itu ada hubungannya dengan penguasa kekuatan itu. Mengenai siapa orangnya, Dewa Kuno ini masih belum dapat mengetahuinya. Dewa Kuno Blutzen sedikit terkejut. Selain Istana Kaisar Abadi, dia tidak dapat melihat satu orang pun. Setelah memasuki istana, bukan saja aku tidak bisa melihat siapapun, bahkan aura mereka pun menghilang. Apakah itu susunan ilusi? Dewa Kuno Blutzen bergumam pada dirinya sendiri. Semakin misterius sesuatu yang ditemukan Dewa Kuno Blutzen, semakin penasaran dia. Dewa Kuno Darahzen, suara bangga tiba-tiba terdengar di benak Dewa Kuno Blutzen, lalu sesosok muncul tanpa suara. Tanda angin Dewa Kuno. Dewa Kuno Darahzen mengerutkan kening. Suara ini tampaknya dipenuhi dengan penghinaan. Dewa Kuno Darahzen melirik Dewa Kuno Tanda Angin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas tidak puas. Dewa Kuno Winmark mengenakan brokat putih yang elegan. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya, dan dia cukup tampan. Dia memancarkan aura riang dan bersemangat. Di mana dia? Dewa Kuno Winmark bertanya dengan dingin, sikapnya tetap sombong seperti biasanya. Dewa Kuno Tanda Angin, Dewa Kuno ini sangat menyadari kesombonganmu, tetapi jika kau suka berbicara dengan sikap seperti ini di depan Dewa Kuno ini, maka Dewa Kuno ini tidak akan menemanimu, kata Dewa Kuno Darahzen dengan dingin. Orang lain mungkin takut pada Dewa Kuno Tanda Angin, tetapi dia tidak. Dewa Kuno Blutzen, kau harus jelas tentang untuk siapa kau bekerja. Kekuatan ilahimu mungkin kuat, tetapi Dewa Kuno ini tidak mempedulikannya. Jangan lupa bahwa Dewa Kuno ini adalah Dewa Kuno bergelar emas, sementara kau hanyalah Dewa Kuno bergelar merah. Selain itu, jika misinya tidak selesai, kau tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, kata Dewa Kuno Winmark dingin, tatapannya yang dingin menyapu Dewa Kuno Blutzen. Begitukah? Kalau begitu, bagaimana kalau kita terima hukumannya bersama? Dewa Kuno Blutzen berkata dengan dingin, lalu dia menghilang, tidak memberikan wajah apapun kepada Dewa Kuno Winmark. Sebagai Dewa Kuno bergelar, setiap Dewa Kuno bergelar berhak untuk bersikap sombong. Dewa Kuno Blutzen tidak akan rela dipermalukan hanya karena Dewa Kuno Winmark kuat. Apakah Dewa Kuno ini mengizinkanmu pergi? Dewa Kuno Winmark berkata dengan nada menakutkan, lalu dia meraih udara, memutar balikan ruang dan menarik Dewa Kuno Blutzen keluar. Huff! Dewa Kuno Blutzen mendengus dingin, kekuatan sucinya yang mengerikan meledak dan memaksa tanda angin Dewa Kuno mundur. Bagi Dewa Kuno bergelar merah yang mampu memukul mundur Dewa Kuno bergelar emas, orang bisa melihat seberapa kuatnya Dewa Kuno Blutzen. Dewa Kuno tanda angin, yang lain mungkin takut padamu, tetapi Dewa Kuno ini tidak. Jika kau ingin bertarung, Gunung Blutzen akan menunggumu, kata Dewa Kuno Blutzen dengan dingin, lalu dia menghilang. Setelah Dewa Kuno Blutzen pergi, wajah Dewa Kuno Winmark berubah sepenuhnya muram. Dewa Kuno Blutzen, kau benar-benar ingin mempersulit Dewa Kuno ini. Dewa Kuno Winmark menyipitkan matanya, cahaya kejam berkelap-kelip di matanya. 3.309 Dewa Kuno Blutzen, jika kau tidak memberitahuku, Dewa Kuno ini tidak akan tahu di mana orang ini berada. Itu salahmu karena kau tidak dapat menyelesaikan misi. Jika Monster Soul Sovereign menghukumu, itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Kuno ini. Bahkan jika itu ada, kamu akan dihukum berat. Dewa Kuno Blutzen, Dewa Kuno ini ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan kamu tunjukkan saat Monster Soul Sovereign menghukumu. Dewa Kuno Tanda Angin mencibir. Dia tidak takut pada Monster Soul Sovereign yang menghukumnya. Penatua pertama, saya tidak dapat menyelesaikan misi ini. Bawahan ini akan pergi, kata Dewa Kuno Winmark, lalu dia menghilang. Misi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sikap arogan Dewa Kuno Winmark. Alam Pangu, Surga ke-33 Di sebuah istana megah, wajah tetua pertama sangat tidak sedap dipandang, dan mata tuanya dipenuhi amarah. Penatua pertama, Anda seharusnya tidak mengirim Dewa Kuno Tanda Angin. Dewa Kuno Tanda Angin sombong dan angkuh, sedangkan Dewa Kuno Zen darah keras kepala dan tidak terkendali. Mereka berdua bersama-sama tidak akan memiliki akhir yang baik, kata Penatua kedua tanpa daya, seolah-olah dia sudah menebak hasilnya. Sayangnya, tidak ada seorang pun di Surga ke-33 yang lebih kuat dari Dewa Kuno Tanda Angin kecuali kita. Kita tidak berhak berurusan dengan seorang ahli dari Surga ke-34, kata tetua ketiga sambil menggelengkan kepalanya. Ketiga tetua tidak mungkin mengambil tindakan, kan? Segera perintahkan Dewa Kuno Tanda Angin untuk datang menemui tetua ini. Tetua pertama berkata dengan muram. Dia jelas-jelas marah. Istana Kaisar Abadi. Jiwa naga, penguasa raksasa, dan puluhan ribu orang telah berkumpul di Istana Kaisar Abadi. Barisan yang kuat ini membuat Dragon Soul dan yang lainnya ketakutan, dan mereka semua menatapnya dengan mata terbelalak. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Wuchen telah mendidik para ahli, mereka tidak tahu bahwa mereka begitu menakutkan. Terlebih lagi, ada puluhan ribu orang yang tersebar di tiga wilayah utama dunia abadi kuno. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada lebih dari seribu ahli yang menakutkan di Istana Kaisar Abadi. Salam, penguasa, jiwa naga dan penguasa raksasa berlutut dengan satu kaki. Bangkit, Feng Wuchen tersenyum tipis. Hari ini, aku akan memperkenalkanmu pada istriku, anggota klanku, saudara-saudaraku, dan teman-temanku. Ya, tuanku, sapa kelompok jiwa naga dan raksasa dengan hormat. Melihat jiwa naga, raksasa, dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kalian pasti sangat penasaran tentang siapa aku dan dari mana aku berasal. Kalian bahkan menduga bahwa aku mungkin berasal dari alam pangu. Hari ini, aku akan memberitahu kalian. Aku bukan dari alam pangu. Sebaliknya, aku berasal dari dunia yang sangat, sangat kecil yang disebut alam fana. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi aku telah melalui alam surga, alam dewa, alam suci, dan akhirnya alam abadi kuno. Sepanjang perjalanan, aku telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah keluarga ku, anggota klan, saudara, dan teman-teman yang telah berjuang bersamaku. Organisasi-organisasi di Istana Kaisar Surgawi mempertaruhkan kehancuran untuk membantuku saat aku berada di dunia orang suci. Mu Qingfeng adalah teman yang telah melewati hidup dan mati bersamaku, jadi aku mengangkatnya sebagai komandan yang hebat. Jiwa naga dan raksasa juga merupakan hasil kerja kerasku. Kalian semua adalah orang-orangku, dan kalian tidak mengecewakanku. Di masa depan, aku akan membawa kalian ke dunia yang lebih kuat, dan kita akan bertarung berdampingan. Kekuatan kuno apa? Klan mimpi buruk apa? Jika mereka berani menyerang, kita akan menginjak-injak mereka di bawah kaki kita. Kami akan menunjukkan kepada seluruh alam abadi kuno, kekuatan jiwa naga dan raksasa. Perkataan Feng Wuchen mengejutkan jiwa naga dan supremasi raksasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen akan datang dari alam fana yang kecil, dan bahkan melewati beberapa dunia untuk sampai ke alam abadi kuno. Keberadaan mengerikan macam apa ini? Kata-kata terakhir Feng Wuchen membuat darah jiwa naga dan supremasi raksasa mendidih. Ketiganya adalah tiga leluhur dewa naga, Long Sihun, Long Siyun, Long Sitian. Feng Wuchen pertama kali memperkenalkan tiga leluhur dewa naga, tetua pelindung kuil dewa naga, dan seterusnya, diikuti oleh Liu Qingyang dan yang lainnya. Terakhir, Ling Xiao Xiao, Dragon Soul, dan raksasa supremasi memperhatikan. Karena Ling Xiao Xiao adalah istri Tuan. Apakah dia orang yang ingin aku lindungi? Pikir sucubus ungu sambil menatap Ling Xiao Xiao. Jiwa naga dan raksasa adalah kekuatan yang aku dirikan di alam abadi kuno. Ini adalah Jian Chou, panglima tertinggi jiwa naga, yang bertanggung jawab atas semua supremasi jiwa naga. Kelima dari mereka adalah dewa perang jiwa naga, sangat kuat. Ini adalah Ye Qing Yu, panglima tertinggi raksasa, yang bertanggung jawab atas semua supremasi raksasa. Feng Wuchen kemudian memperkenalkan mereka. Ini adalah panglima tertinggi jiwa naga, Huo Ling Tian dari dunia suci. Mulai hari ini, jiwa naga dari dunia suci dan jiwa naga dari alam abadi kuno akan bergabung. Jangan remehkan mereka. Mereka sangat kuat di dunia suci, setara dengan kiyutian dari alam abadi kuno. Baik, Tuan, ucap jiwa naga dan supremasi raksasa dengan hormat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang dahsyat. Macan tutul liar menatap kiyutian dan yang lainnya, diam-diam terkejut. Istriku, raksasa adalah kekuatan yang aku bangun untukmu. Kuil raksasa sekarang berada di pengadilan surgawi kuno, dan kamu akan bertanggung jawab atasnya mulai sekarang. Feng Wuchen menatap Ling Xiao Xiao dan tersenyum. Ling Xiao Xiao telah linglung untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mengembangkan kekuatan yang begitu mengerikan dalam waktu yang dihabiskannya di alam abadi kuno. Raksasa Ye King Yu memberi hormat pada Nyonya terhormat. Ye King Yu segera berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Raksasa Cusitian memberi hormat kepada Nyonya terhormat. Cusitian berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Raksasa Supremisi memberi hormat kepada Nyonya terhormat. Para Raksasa Supremisi berlutut dengan hormat. Semuanya, silakan berdiri. Ling Xiao Xiao tersadar dari lamunannya dan berkata cepat. Terima kasih, Nyonya terhormat. Jawab Raksasa Supremisi dengan hormat. Nyonya yang terhormat, restoran Win telah menyiapkan delapan atribut. Mereka akan segera tiba, kata Kiyubufan dengan hormat. Bagus sekali, segera persiapkan jamuannya. Feng Wuchen memberi perintah. Karena Long Sihundan yang lainnya telah naik ke alam abadi kuno, mereka tentu harus menyiapkan jamuan makan untuk menyambut mereka. Tiga leluhur, tiga tetua, cobalah anggur dari Win Restoran nanti. Kalian pasti akan menyukainya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum bangga. Feng kecil, apa saja delapan atribut itu? Long Sitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Feng, apa perbedaan antara anggur alam abadi kuno dan anggur dunia suci? He he, kamu akan tahu nanti, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Sangat misterius, aku ingin tahu apakah rasanya enak, kata Yang Suanyi lembut. Dia tidak berani bertengkar dengan Feng Wuchen sekarang. Kiyutian, minta keempat ketua dan tetua untuk berkumpul, kata Feng Wuchen sambil menatap Kiyutian. Dimengerti, kata Kiyutian dengan hormat. Heaven Demon, mohon ketua Tundersado Skywolf dan para tetua untuk berkumpul, kata Feng Wuchen sambil menatap Heaven Demon. Dimengerti, kata Heaven Demon dengan hormat. Dia sangat bersemangat. Alam Pangu, Gunung Abadi Dewa Kuno Blut Cicada. Dewa Kuno Tanda Angin muncul, wajahnya amat dingin, tetapi dia segera menenangkan diri. Berdengung-berdengung. Bas, kekuatan ilahi yang sangat mengerikan meletus, kekuatannya begitu besar hingga hampir mencekik. Gunung Abadi yang mengjulang tinggi itu bergetar. Dewa Kuno Tanda Angin, jika kau ingin bertarung, ikut saja, kata Dewa Kuno jangkrik darah dengan suara dingin, tidak takut sedikitpun. Dewa Kuno Blut Cicada, Dewa Kuno ini tidak datang untuk bertarung denganmu, kata Dewa Kuno Winmark acuh-ta'acuh. Dewa Kuno Tanda Angin berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, tetapi kemarahan di hatinya tidak berkurang sedikitpun. 3310 Karena kalian tidak di sini untuk bertarung, makanya lah. Ini adalah tempat kultivasi Dewa Kuno. Orang sombong seperti kalian tidak boleh melangkah masuk. Suara dingin Dewa Kuno Blut Zen terdengar, tanpa memberikan sedikitpun wajah pada Dewa Kuno Winmark. Dewa Kuno Blut Zen bahkan tidak memperlihatkan dirinya. Tidak masuk akal, beraninya kebersikap sombong di hadapan Dewa Kuno ini. Dewa Kuno Winmark sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dewa Kuno Winmark jelas telah ditegur keras oleh Tetua Agung sebelum datang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dewa Kuno Winmark menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, Dewa Kuno ini datang untuk meminta maaf. Sikap Dewa Kuno ini tidak baik sebelumnya. Aku harap Dewa Kuno Blut Zen akan memaafkanku. Setelah mendengar permintaan maaf Dewa Kuno Winmark, Dewa Kuno Blut Zen muncul. Tampaknya Tetua Agung yang mengirimu, Dewa Kuno Blut Zen berkata dengan acuh tak acuh, tidak lagi sedingin sebelumnya. Terlepas dari apakah Dewa Kuno Winmark tulus dalam permintaan maafnya, Dewa Kuno Blut Zen dapat menerima sikapnya saat ini. Bagaimanapun, mereka berdua bekerja untuk Tetua Agung, jadi Dewa Kuno Blut Zen tidak begitu picik hingga membuat keributan. Kita sudah membuang banyak waktu. Bisakah Dewa Kuno Blut Zen mengambil tindakan sekarang? Dewa Kuno Winmark bertanya dengan senyum tipis. Meskipun dia tampak baik, dia sebenarnya marah dan tidak ingin apa-apa lagi selain mencabik-cabik Dewa Kuno Blut Zen. Tentu saja, ini bukan saatnya. Jika ada kesempatan di masa depan, Dewa Kuno Tanda Angin pasti tidak keberatan membunuh Dewa Kuno Zen darah. Tunggu satu jam lagi, Dewa Kuno Blut Zen berkata acuh tak acuh, tidak memberikan alasan. Wajah Dewa Kuno Winmark berkedut. Dia jelas sudah kehabisan kesabaran, tetapi pada akhirnya, dia bertahan. Dewa Kuno Blut Zen mengabaikan Dewa Kuno Winmark dan melambaikan tangannya, menyebabkan munculnya layar cahaya. Melapor kepada Tetua Agung, Dewa Kuno ini merasa bahwa anak ini sangat misterius. Haruskah kita menyelidiki latar belakangnya? Tanya Dewa Kuno Blut Zen. Tidak perlu. Terlepas dari latar belakangnya, cari tahu asal-usul energinya dan tangkap penguasa energi misterius ini, kata Tetua Agung dengan acuh tak acuh. Ya, Dewa Kuno Blut Zen berkata dengan hormat sebelum menyingkirkan tabir cahaya itu. Energi misterius itu setara dengan milikmu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dewa Kuno Winmark tampaknya tidak peduli. Dewa Kuno Blut Zen melirik Dewa Kuno Winmark lalu menutup matanya untuk beristirahat. Dewa Kuno Winmark tidak tahu apa-apa, jadi menjelaskannya hanya akan membuang buang nafas. Bajingan sombong. Dewa Kuno tanda angin meledak dengan amarah, wajahnya sangat suram. Satu jam berlalu dalam sekejap mata. Bisakah kita menyerang sekarang? Tanya Dewa Kuno Winmark. Dewa Kuno Blut Cicada perlahan membuka matanya dan bergumam. Aku tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatan Dewa Kuno milik Dewa Kuno ini, aku tetap tidak akan mampu melihatnya. Sebenarnya susunan macam apa ini? Karena teknik pergerakan yang kuat dari Istana Kaisar Abadi menghalanginya untuk menyelidiki, Dewa Kuno Darah Jangkrik memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Feng Wuchen terlebih dahulu. Sayangnya Sang Tetua Agung tidak setuju. Arai, Dewa Kuno Winmark mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dibicarakan Dewa Kuno Blut Zen. Ayo pergi, kata Dewa Kuno Blut Zen acuh tak acuh sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara di atas Istana Kaisar Abadi, dan tanda angin Dewa Kuno juga telah muncul. Orang ini ada di Istana ini. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Dewa Kuno Winmark sedikit mengernyit. Sekilas, dia tidak dapat menemukan satu jiwa pun di Istana, dia juga tidak dapat merasakan aura apapun. Dunia luar tidak dapat melihat keadaan sebenarnya di dalam Istana, tetapi Istana dapat melihat segala sesuatu di luar. Istana ini diselimuti oleh susunan misterius dan kuat, Dewa Kuno Blut Zen berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya agak serius. Susunan, Dewa Kuno Winmark akhirnya mengerti arti dari kata-kata Dewa Kuno Blut Zen. Dia berpikir dalam hati, aku bahkan tidak bisa melihat energi kuno Dewa Kuno Blut Zen. Melirik Dewa Kuno Blut Zen, Dewa Kuno Winmark bertanya, apakah kita menyerang? Hancurkan susunan itu dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuatnya, susunan itu tidak akan mampu menghentikan kekuatan Dewa Kuno ini. Mereka seharusnya sudah menyadari keberadaan kita, jadi mungkin tidak perlu menyerang, kata Dewa Kuno Blut Zen acuh tak acuh. Mereka tidak dapat melihat apapun di dalam Istana, tetapi itu tidak berarti orang-orang di dalam Istana tidak dapat melihat mereka. Di dalam Istana Kaisar Abadi, Feng Wuchen dan yang lainnya telah menyadari kemunculan Dewa Kuno Blut Zen dan Dewa Kuno Winmark, dan tatapan mereka tertuju pada dua Dewa Kuno bergelar. Nak, penguasa penghalang yang menyegel dunia abadi kuno telah datang. Yang satunya bahkan lebih kuat, kata api hitam kekacauan. Dari aura yang keluar dari tubuh Dewa Kuno Blut Zen, orang bisa tahu bahwa dialah penguasa penghalang itu. Bahkan lebih kuat, Dewa Kuno bergelar berwarna emas. Aku tidak menyangka mereka akan menemukanku secepat ini. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat dia mengamati darah Dewa Kuno Zen dan tanda angin Dewa Kuno. Tuan, saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, jadi saya tidak bisa melihat kultifasi mereka, kata Kiyutian dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengamati kedua Dewa Kuno bergelar itu. Mereka adalah para ahli dari alam pangu, yang bergelar Dewa Kuno, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Apa, berjudul Dewa Kuno Alam Pangu, ekspresi Kiyutian dan yang lainnya berubah, dan mereka langsung dipenuhi rasa takut. Mereka telah melihat betapa mengerikannya Dewa Kuno bergelar itu. Dewa Kuno bergelar, Long Sihun mengerutkan kening dalam-dalam sambil berpikir, apakah mereka adalah Dewa Kuno bergelar yang dibicarakan Feng Wuchen. Mereka adalah eksistensi yang melampaui Dewa Kuno. Para ahli puncak sejati dari alam pangu, Long Mitian mengerutkan kening dalam-dalam saat dia merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Liu Qingyang memasang ekspresi agak panik saat berbisik, kita tidak mungkin seberuntung itu, kan? Kami baru saja naik ke dunia abadi kuno, dan kami sudah berada dalam masalah besar. Di hadapan para ahli yang begitu menakutkan, meski mereka tidak bisa merasakan aura mereka, rasa panik yang kuat membuncah dalam hati setiap orang. Suamiku, apakah mereka datang menjemputmu? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Ya, Feng Wuchen mengangguk. Meski ekspresinya serius, tidak ada jejak ketakutan. Tuan, mereka mungkin datang ke sini untuk membalas dendam, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Dewa kuno bergelar Dou Hun telah membunuh tujuh dewa kuno dan tiga dewa kuno bergelar dari alam pangu. Bagaimana alam pangu bisa membiarkan masalah ini begitu saja? Feng Wuchen, dewa kuno alam pangu. Kekuatannya mengerikan. Apakah punya ide? Tanya Long Xihun dengan serius sambil menatap Feng Wuchen. Jangan khawatir, leluhur agung. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Kalian semua tetaplah di sini, kata Feng Wuchen acu-ta'acu saat dia terbang. Suamiku, berhati-hatilah. Ling Xiao Xiao menasihati sambil semakin merasa khawatir. Kakak Jian Chou, kakak Feng akan baik-baik saja, kan? Lin Yu bertanya dengan cemas. Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, jika Tuan berkata kau punya cara, maka dia pasti akan baik-baik saja. Kita tidak berdaya melawan dewa kuno bergelar, jadi kita hanya bisa percaya pada Tuan. Tak lama kemudian, sosok Feng Wuchen melewati susunan itu. Dia ada di sini, dewa kuno Blutzen berkata dengan acu-ta'acu saat dia menatap Feng Wuchen. Dewa kuno Blutzen segera mengenali Feng Wuchen. Anak ini, dewa kuno Win Mark sedikit mengernyit. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultivasi anak ini, aku juga tidak bisa merasakan energi di tubuhnya. Apakah energi misterius dan kuat itu benar-benar ada di tubuhnya? Aku tidak menyangka kau akan menemukanku secepat ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ang ring dimensol prime pasti ada hubungannya dengan energi di tubuhmu. Dewa kuno ini ingin tahu apa energi misterius itu, kata dewa kuno Blutzen acuh-ta'acuh. Terima kasih telah menonton!